Ada yang sangat bagus, ada yang berasa bahwa ini sudah di luar, tetapi berjalan terus. Itu adalah penyakit, dan itu sangat bagus. Kelvin Ferdong menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain utama tim NEC Nijmegen, melakukan latihan tanding melawan tim Hertha Berlin. Ferdong beberapa kali sukses membuat lawannya kalang kabut. Pergerakan lincahannya sebagai pemain backseyer sangat merepotkan pertahanan tim asal Jerman ini. Tentu, permainan dari Ferdong di laga ini akan semakin mematapkan posisinya sebagai pemain utama di NEC Nijmegen. NEC Nijmegen merupakan klub divisi utama Liga Belanda atau Eredivisi. Sedangkan Hertha Berlin merupakan klub divisi 2 Liga Jerman atau 2 Bundesliga. Laga ini menjadi laga uji coba kedua bagi NEC Nijmegen jelang Eredivisi 2024-2025. Sebelumnya, NEC Nijmegen juga melakukan laga uji coba melawan klub Belgia Sunderlich, di mana Ferdong juga dimainkan di laga itu. Setelah ini, NEC Nijmegen masih akan memainkan beberapa laga uji coba lagi, guna mempersiapkan mesin sebelum memulai musim baru Eredivisi kali ini. Ferdong ikut ke Austria Nama Kelvin Ferdong dikesertakan dalam training camp tim NEC Nijmegen di Austria. Padahal Ferdong sedang diisukan akan meninggalkan klubnya itu. Kontrak Kelvin Ferdong sendiri hanya misalkan satu musim lagi bersama NEC Nijmegen, di mana kontrak pemain yang terlihat sangat pendiam itu berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Ferdong sudah memilih NEC Nijmegen sejak 6 Juli 2022. Begir itu direkrut secara gratis setelah kontraknya bersama Fama Lishao di Liga Portugal berakhir. Merenggapi hal ini, Kelvin Ferdong terlihat sangat santai. Dirinya menegaskan bahwa saat ini masih berdiskusi dengan pihak klub. Ya, saya masih ada kontrak musim ini. Itu saja kan, yang mau ada tanya, kata Ferdong. Memang belum ada kesepakatan, tetapi saya dan klub masih mendiskusikannya. Sekarang tinggal bagaimana kami sama-sama sepakat. Ketika ditanya apakah tertarik, berumain di luar Belanda, Ferdong menjawab. Untuk saat ini, tak ada pembicaraan dan tidak banyak juga yang saya pikirkan kecuali untuk M.E.C. Saya hanya mau kompetisi segera berlangsung lagi. Tampil sangat mobile Sebagai pemain, Ferdong mempunyai kemampuan yang sangat fleksibel saat bermain di lapangan hijau. Dirinya bisa bermain di beberapa posisi, sehingga M.E.C. Nijmegen pun nampaknya keberatan untuk melepasnya. Selain bisa bermain sebagai back kiri, Ferdong juga mampu bermain sebagai back tengah. Dan Belanda bertahan dan bermain dengan sangat baik. Ferdong juga tampil sangat gacor di musim lalu bersama Nijmegen. Dirinya juga bisa menjadi eksekutat tendangan bebas dengan sangat api. Kemampuan seperti ini tentu sangat langka, dimiliki oleh pesepak bola. Sehingga Ferdong pun juga mempunyai nilai kontrak yang mahal sebagai pemain back sayap. Berhasrat tinggalkan Eredivisi Dengan usia yang dimilikinya yang sudah masuk ke usia keemasan sebagai pemain sepak bola, Ferdong berencana ingin meninggalkan kompetisi Eredivisi. Ferdong mengungkapkan jika dirinya sudah banyak menghabiskan sebagian karunnya untuk berlagak di kompetisi negeri kincir angin itu. Pemain berusia 27 tahun itu pernah berkarir, satu kali di luar negeri Belanda. Dimana saat klub Portugal, Fama Lissal memindahnya dengan status di pas transport pada September 2020. Tentang klub mana yang akan melanjutkan karir, Ferdong tak menyebutkan secara pasti karena ia akan melihat semua klub yang datang padanya pada bursa transfer musim panas ini. Saya tak tahu, klub selanjutnya. Kita perlu melihat klub mana yang akan datang kepada saya musim panas ini. Kita lihat nanti tutupnya. Terima kasih telah menonton! 07 50 tahun, Kita harus melihat tangan kepada saya tutti. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati